Main bulu tangkis di halaman saat pembatasan, ayah dan anak didatangi polisi. Seorang ayah dan anak harus kena semprot petugas karena bermain bulu tangkis di halaman rumahnya. Hal itu terjadi ketika pemerintah Malaysia sedang melakukan pembatasan kegiatan guna mencegah penyebaran COVID-19. Menyandur World of Bus pada Rabu 14 Juli lalu, insiden tersebut awalnya beredar di pesan berantai WhatsApp. Di aplikasi perpesanan itu disebutkan jika mereka bahkan didenda karena bermain bulu tangkis di luar rumah. Kabar tersebut beredar bersama sebuah foto yang menunjukkan beberapa polisi mendatangi sebuah rumah di area USJ2, Subang Jaya pada 13 Juli. Kosmo melaporkan bahwa kepolisian Malaysia dengan tegas membantah kabar yang beredar jika ayah dan anak tersebut didenda, melainkan hanya diperingatkan. Menurut Kapolres Subang Jaya, Ad Khalid Kotman, pihaknya menerima laporan pukul 7 malam waktu setempat dari tetangga ayah dan anak tersebut. Seperti dilaporkan harian metro, polisi menjelaskan bahwa tidak ada kegiatan olahraga yang diizinkan selama periode ini. Dan ayah anak itu mengakui jika mereka mengerti. Khalid menambahkan keduanya diimbau untuk tidak mengulangi kegiatan tersebut dan selalu mematuhi standar operasional prosedur atau SOP selama pelaksanaan Enhanced Movement Control Order atau EMKO semacam PPKM di Indonesia. Khalid Kotman pun kemudian mengklarifikasi bahwa tidak ada denda yang dijatuhkan kepada ayah dan anak tersebut. Sama seperti di Indonesia, Malaysia kini memang sedang memperketat aturan kegiatan masyarakat untuk memendung penyebaran COVID-19. Seperti diwartakan channel News Asia, EMKO tersebut diberlakukan mulai tanggal 3 sampai 16 Juli 2021 di negara bagian Selanggor dan Kuala Lumpur. Selama pemberlakuan EMKO, penduduk yang tinggal di negara bagian tersebut tidak diizinkan meninggalkan rumah mereka setelah pukul 8 malam. Hanya penduduk yang bekerja di layanan penting atau bagian dari tugas resmi pemerintah dengan izin resmi yang diperbolehkan untuk pergi ke tempat kerja. Terima kasih telah menonton!